Tapi dirimu tetap kucintai Udah dua kali sih ya, mimpi tentang teknike Dua hari yang lalu pas hari Rabu itu, maminya teknike meninggal dunia Lepas kerasa gitu Kayak nyata gitu Mimpimu itu berlambang suatu bintang Allahumatul di alam Muhammad Kita ada rekayasa gak? Gak ada sekali, kita dari tadi juga gak briefing juga Assalamualaikum Sobat Mata Langit Jumpa lagi dengan saya Ratalisti Saya Pak Lima Langit Di channel Kesaingan Kita Semua Mata Langit Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit dalam keadaan sehat wa lafiah Dan selalu dalam bindungan Allah SWT Nah hari ini kita mau kolaborasi dengan artis viral Ini adalah Lady Rocker Jovita Pearl Yeay, terima kasih Jovita Ini adalah artis asal Makassar Yang akhirnya hijrah ke Jakarta Dan punya single ya? Iya, alhamdulillah Boleh dong nyanyiin sedikit singlnya Biar Sobat Mata Langit lebih mengenal lagi Jovita Oh iya, dia juga main gitar Karena dulunya dia seorang ini Apa namanya Pengamen waktu di Makassar Jadi udah biasa Ntar aku ambilin gitarnya ya Silahkan Jovita maaf-maaf Nah ini lagunya baru aja rilis sebulan lebih yang lalu Ini duet sama salah satu band terkenal di Malaysia Dulu nya Tetap Kucinita Oh ini lagunya yang sering ditonton Panglima di Youtube Oh iya betul Nanti Panglima bisa aku nyanyi nih Saya udah sering banget liat lagu ini Dan sering saya nyanyiin di mobil Kalau saya nyanyi sendiri Saya putar-putar kembali gitu kan Karena di awal lagunya santai gitu Tapi pas di refnya tuh saya kaget Wah suaranya nih Ternyata suara Jovita ini Menggelega Dan lagunya mengena di hati saya gitu Orangnya kecil Tapi kalau udah keluar suara rocknya tuh Hah? Nggak nyangka gitu Oke kita mainkan Oke kita mainkan Kita dengar ya Sayang cinta ini bukan milik kita Kita hanya hidup menumpang di dunia Tak kekal selamanya Akhirat nanti kita akan bertemu Di syurga yang abadi selamanya Panglima terusin Sampai mati hanya kau yang di hati Sampai mati hanya kau yang di hati Terima kasih Jovita Terlalu aku balikin dulu Kan aku bilang juga apa Kalau udah denger deh nyanyi Nggak nyangka kalau ternyata orangnya kecil Himut Jadi kita sudah beberapa kali kolaborasi dengan rocker ya Pernah dengan Teh Mel Shandy Terus Husein Idol Oh ya Husein Alatas Ini ada rocker berikutnya Siapa lagi? Mita The Virgin Oh iya Kak Mita Aku nonton loh ya Nah ini kalau di kontor mata langit ini kan Cerita pengalaman di luar nalar Nah katanya kamu punya banyak pengalaman di luar nalar ya Jadi kebetulan Jovita ini manajernya adalah temanku Nah Mbak Irma tadinya aku tawarin Untuk collab dengan aku di mata langit Kata Mbak Irma Itu aja artisku aja Dia punya banyak pengalaman di luar nalar katanya Apa iya iya Nah ceritain dong pengalaman di luar nalar Yang masih sampai sekarang jadi misteri Dan ingin diungkap disini apa aja Atau kisah pribadi sendiri mungkin pernah mengalami kejanggalan Ataupun keanehan Ataupun ada mimpi-mimpi yang kita bilang perlu diungkap Boleh juga diceritakan gitu Jadi tidak harus pengalaman yang tentang sesuatu Tapi tentang pengalaman tentang diri juga boleh gitu Yang pertama sih sebenarnya banyak ya Tapi gak bisa di spill semua Soalnya banyak Durasi Iya durasi Jadi yang paling keingat sampai sekarang Dan masih menghantui gitu Apa aja Yang pertama sih Aku pernah Udah dua kali sih ya Mimpi tentang teknike Amarhuman Nika Ardila Iya betul Kalau Jovita ini kan usianya sekarang 27 ya Iya betul Berarti belum pernah mengenal beliau Iya Jadi Belum pernah Kenalnya pas beliau sudah meninggal Baru Jovita aktif di dunia musik ya Iya betul Nah Waktu itu tuh pokoknya aku ingat Hari itu tuh hari Rabu pokoknya Nah hari Rabu Malam Rabu itu tuh aku mimpi Mimpi Lihat teknike di suatu tempat yang agak gelap Tapi tempatnya teknike doang yang terang Terus teknike tuh duduk di kayak semacam Bangku taman gitu Jadi kayak panjang gitu Kak Nah terus aku lihat kayak Ini teknike bukan ya Nah waktu itu tuh kan Namanya mimpi ya Kita gak tau Kita gak ada pikiran kayak Ini orang udah meninggal atau gimana Pokoknya taunya Itu teknike bukan gitu Terus aku deketin-deketin Aku semakin yakin itu teknike Tapi ini ceritanya panjang gak apa-apa ya Gak apa-apa Iya Terus Terus teknike tuh Manggil aku katanya Duduk sini Dia nepuk bangkunya yang di sebelah Terus Aku duduk tuh disitu disampingnya Nah karena kayak semacam Rasa-rasa kayak canggung Aku tuh mulai Mulai percakapan gitu Terus Apa yang kamu sampaikan saat itu? Ya waktu aku Ya biasa sih Kak Kayak bilang Teteh ngapain disini Dia Kayak ngejawabnya tuh nyelendah gitu Terus dia bilang Ah teteh Aku udah tua tau Gitu katanya Ya aku mikir ya kayak Ya iya juga sih Ya emang udah tua Semburnya Senior jauh ya Iya Soalnya kan emang kalau Tetehnya udah masih hidup ya Ya emang udah Pala umur Empat ya Nah terus Ya udah aku ulang lagi pertanyaan aku Aku bilang Teteh ngapain disini Paganya dirubah Terus dia bilang Lagi nunggu orang Gitu Ya udah Ya sampe disitu pembahasan aku kan Gak tau mau ngomong apa lagi Terus Nah selama dia nunggu tuh Dia tuh sebenernya kayak Menyenendungkan nada Yang aku sebenernya Tau lagu itu Lagu Salah satu lagunya dia Terus tiba-tiba dia tuh Balik badan Ke arah aku Dia bilang Eh kamu nanti bawain lagu itu ya Oh Terus aku bilang Yang kayak gimana senendungnya Pokoknya dia tuh nendungin ini Ini ya pak Kalau pake lirik ya kayak Siang itu Surya membelai bumi Ku teringat Nah kayak itu kan Nah aku sebenernya tau lagu itu Tapi kayak semacam Ya lupa judulnya Karena belum pernah nyanyikan juga ya Belum pernah nyanyikan lagu itu Cuman Cuman denger-denger aja Terus aku bilang Lagu itu judulnya apa ya Tante ya Soalnya aku gak inget judulnya Tapi tau lagunya Terus dia nepuk bahu aku itu Kerasa beneran Beneran Kayak ini tepuk beneran gitu Kayak nyata gitu Dia bilang Kamu cari sendiri Sambil senyum Kamu cari sendiri Judulnya Yaudah aku inget-inget terus tuh Nadanya tuh lagu Inget-inget Sampai abis itu tuh Aku tiba-tiba ngeliat Mama Mama aku tuh di Kayak Agak jauh dari tempat kita duduk Ya karena emang udah gak ada pembahasan lagi Aku kayak Bilangnya Ya udah ya tante ya Aku mau ke mama aku dulu Disana Terus dia bilang Oh udah datang ya Yaudah kamu duluan aja Yaudah aku tinggalin Danika Abis itu Langsung Kebangun Iya kebangun Tapi aku masih inget tuh nadanya Makanya Abis itu aku searching Di HP orang rumah aku Bukan di HP aku Soalnya waktu itu tuh Aku lagi habis kuota Iya ya terus Jadi Minjem HP Orang rumah Lihat Dapatlah lagu itu Iya dapet lagu itu Cuman sampai sekarang Masih tanda tanya Kenapa kok Dalam mimpi itu kok Dia suruh aku nyanyiin lagu ini Maksudnya apa Suruh merilis ulang Atau suruh gimana gitu ya Itu yang masih jadi tanda tanya Dua hari kemudian Pokoknya hari Jumat Aku baru beli kuota tuh Terus liat IG Ternyata Dua hari yang lalu Pas hari Rabu itu Mami Maminya Taniika Meninggal Jadi kamu Diberi mimpi Di hari Dimana Mamahnya Taniika Meninggal Iya betul Makanya aku langsung Berasumsi Oh kayaknya Waktu itu tuh Taniika Emang lagi nunggu Maminya Orang rumah aku juga Masih pada inget kok Karena Waktu pas aku Abis mimpi itu tuh Aku langsung cerita Karena kan kayak Selama ini kan aku ngefans sama beliau Tapi emang gak pernah ada Sampai mimpi gitu Gak pernah ada mimpi Dateng gitu ya Jadi kayak Sesuatu yang Yang janggal aja gitu Terus aku bilang Terus aku bilang Emang aku Semana mimpi Taniika Random banget kan Aku bilang gitu Terus Tiba-tiba pas hari Jumatnya Eh ternyata Maminya Taniika meninggal Nanti Nanti kita ungkap ini mimpinya Menakjubkan ya Carang orang bisa Mimpi sedetail itu Kamu bisa menceritanya Yang detail Dan kamu bilang Ngerasa gitu Kayak nyata gitu Padahal mimpi Dan biasanya mimpi Kalau sampai Bisa diingat Sampai Deti ini Udah sebulan yang lalu Mungkin dua bulan yang lalu Udah berapa bulan yang lalu Udah lama sih Udah hampir dua tahun Mudah-mudahan itu simbol Daripada Kebaikan Kebaikan gitu ya Mudah-mudahan popularitasnya Itu bisa seperti Karirnya ya Sebenarnya seperti almarhumah Itu mimpinya waktu kamu Sudah hijrah ke Jakarta Atau masih di Makassar Masih di Makassar Waktu itu masih ngamen Makanya sering habis kota Jadi dulu Jovita ini Dari Makassar Hijrah ke Jakarta Itu sudah dua tahun Tapi sebelum hijrah ke Jakarta Jovita itu jadi pengamen ya Di sana Kok bisa kamu hijrah ke Jakarta Ini cerita sedikit Boleh dong Kalau ditanya itu sih Sebenarnya karena Awalnya tuh aku hijrahnya Cuman nyeberang ke Surabaya Terus lama-lama Karena aku mikir kayak Ini kan udah di Pulau Jawa nih Nanggung gitu Rasanya Belum pernah ke Jakarta Yang namanya kita Orang Daerah Iya orang daerah ya Kayak ke Jakarta itu Sesuatu yang Wah gitu kan Jadi kayak Mau lihat secara langsung Monas gimana Nah makanya Dari Surabaya Aku naik bos Kan gini Dari Makassar itu Ke Surabaya aku Numpang truk Lewat kapal gitu Biar lebih murah Soalnya aku Kamu sama siapa? Sendiri Gila Dari Semarang Eh dari Makassar Ya berang laut Sendiri Iya Dari Tumpangan Akhirnya Nah tapi Sengaja aku pakai Apa Numpang ke truk Karena aku emang bawa sepeda Sebenarnya gak Gak baik dicontoh ya Karena ini kayak Semacam ilegal gitu Nah Waktu itu tuh Aku emang bawa sepeda Karena ya Buat transportasi kemana-mana Daripada jalan kaki Nah Abis itu Dari Surabaya Aku keliling Ngamen Sepedanya masih Aku bawa ke Jakarta tuh Nah jadi Surabaya ngekos? Iya ngekos Terus? Nah terus Dari Surabaya Naik bus Jadi sepedanya itu Dimasukin ke bawah Ini ke bagasi Terus Hijrah ke Jakarta Nah ketemu sama Mbak Emma Ketua Oh ya oke Ketua F Apa? NFC Saya kenal Terus habis itu Tinggal di rumah Mbak Emma Iya Tinggal di rumah Mbak Emma Tiga bulan Nah selama di rumah Mbak Emma tuh Aku mimpi lagi tuh Yang kedua kali Gimana mimpinya? Tapi mimpinya tuh agak Kayak Gak Gak terlalu ada ceritanya sih Pokoknya waktu itu Aku rasanya Duduk Di Kayak semacam balkon gitu Terus aku lihat Teknik ke Jalan tuh Aku duduknya di lantai Di balkon Terus Dia tenike jalan Terus Berdiri di Di samping kiri aku Depan sini Terus dia nyapu-nyapu Kepala aku Rasa-rasanya itu Aku kayak Dari duduk Aku penglihatannya Masih duduk ya Tapi kayak Kepala tuh rasanya Baring Nah terus Aku tuh Mulai lama-lama tuh Ngebuka mata Ternyata kan aku mimpi kan Nah aku baring Tapi aku masih lihat tenike Di Dalam kamar Yang aku emang Tempatin Di rumahnya? Iya di rumahnya Aku liat Tapi masih kayak semacam Mantara mimpi Apa sadar Terus dia Teknik ke tuh Bilangnya gini Tapi sambil Sambil Ngusap-ngusap aku Abis itu aku Tidur lagi Tapi aku Penjemin mata Masih itu lagi Masih dia lagi Tapi abis itu aku Udah lupa Dia gak ngomong apa-apa Nggak Nggak bilang apa-apa Seolah-olah kayak Menyembek Pengen nyembek itu sesuatu ya Iya Tapi dia tuh Waktu pas aku buka mata Kan aku Kayak kaget Aku Kok ada orang gitu kan Aku kan Tidurnya tuh sendiri ya Terus dia tiba-tiba kayak Nah gitu Jadi aku langsung gak jadi Tereak Iya Gak jadi banget Gak jadi bangun aku Nah ini kisah yang Selain mimpi Katanya dulu pernah tinggal Di pesantren ya Waktu di Makassar Waktu di pesantren itu Kamu sudah sering Apa ya Mendengarkan bisikan yang Orang lain gak denger Tapi kamu denger Orang lain gak liat Tapi kamu liat Berarti kamu ada Bakat indigo mungkin gitu ya Nah Mungkin sih Waktu di pesantren itu Katanya Dia dapet bisikan Suruh sampein ke teman-temannya Jangan berisik Jangan nakal Jangan kotor-kotor Eh pas dia nyampain Malah diketawain Nama teman-temannya Malah temannya Nyangajain ngotor-ngotorin Terjadilah kesurupan masalah Iya betul Gimana ceritanya Nah waktu itu tuh Sebenarnya aku punya Teman-teman Dia Yang beneran indigo tuh Dia sebenarnya Dia tuh kayak keturunan Raja Dari kerajaan Balani Pamandar Nah Namanya Sharifa Nah si Sharifa ini tuh Emang Aku tuh percaya sebenarnya Dia indigo Karena dia sampe bisa Nyembuhin Kayak sakit gigi Walaupun sakit-sakit ringan ya Kayak sakit gigi Sakit perut Sakit kepala Dia bisa tuh Caranya Iya kayak air Didoain Iya didoain Terus kita minum Atau kalau misalnya Sakit gigi Akhirnya didoain Terus dikumur-kumur Hilang sakit giginya Aku nyaksiin Sendiri Makanya aku kayak Wah gila nih Nah si Sharifa itu tuh Pernah ngebuka mata batin aku Dari situ tuh Ya udah Aku langsung bisa lihat Caranya gimana Buka mata batinnya Pokoknya waktu itu dia gak tau Baca apa gitu Terus ditutup lah Mataku kayak gini Waktu itu tuh Dia mau ngeliatin ke aku Sosok Anak kecil Yang bisa berubah Jadi angsa besar banget Angsa warna putih Besar Yang sampe besarnya tuh kayak Kan waktu itu kan Dia Membuka mata batin alkohol Aku langsung ngeliat Si angsa itu kan Angsanya tuh Besar Kan gini Dia tuh Di depan kita kan Sebenarnya ada pagar Pagar pesantren Asrama tuh Tapi angsanya Ngelewatin pagar itu Maksudnya Dia kayak Tembus Tapi aku gak liat Kesananya lagi Jadi kayak Agak bingung Gak jelasinnya gitu Si angsanya Nembus pagar Tapi di belakangnya pagar itu Aku gak tau Gak liat Gitu Nah terus yang kasus Kamu diketahuin temen-temenmu Akhirnya pada kesurupan Gimana Waktu itu tuh Ada salah satu Kayak semacam Makhluk Di asrama aku tuh Dia bilang Kalau Anak-anak di asrama ini tuh Pada kotor-kotor Pokoknya Kamu harus Ngasih tau Ke anak-anak disini Kalau Jaga kebersihan Ya jaga kebersihan Jangan ribut-ribut Apalagi kan kita Asrama cewek ya Biasanya kayak Misalnya ada yang Maaf-maaf nih ya Kayak Lagi datang Ya datang bulan Jangan buang sembarangan Ya itu dia tuh Mereka katanya Makhluk-makhluk Disitu tuh pada Gak suka Mereka nyampein ke aku Aku nyampein ke temen-temen aku Yang anak-anak santriwati disitu Eh pada Malah pada Di ini Diajek-ejek Kayak katanya Ah sok tau Malah Diketawain Nah di Di asrama aku tuh tuh Sebenarnya di belakang asrama Ada kayak semacam sumur Sumur tua Di sumur tua itu tuh Emang tempat Tempat sarangnya Si makhluk itu Si asrama Apa Si Temen-temen aku itu tuh Pada ngeludahin Ngeludahin Sumur itu Ngebuang Sampah Sampah Kesitu Pokoknya Yang tadinya aku ngelarang Malah Ditambah-tambahin Disengajain Abis itu malamnya Langsung kesurupan masalah Berapa orang kesurupannya Satu Dari Ini kan asramanya Satu kamar itu Bisa sampai Sepuluh orang Nah di asrama itu Aku kebetulan Dua puluh kamar Jadi sekitaran berapa ya Ya dua ratusan orang itu disitu Kesurupan semua Nah dari dua ratus orang itu tuh Sekitaran seratus lima puluhan Itu udah Kesurupan Jadi Lebih banyak yang kesurupan Daripada yang enggak Kamu termasuk yang Enggak Enggak Tapi aku lihat Selama apa Pokoknya waktu itu kan Kesurupannya Kayak Gimana mereka Pusing Banyak apa Riul gitu kan Mereka ngeceh Atau guling-guling Atau apa kesurupan Ada yang nangis Yang kayak diem aja Ada yang ngamuk Ada yang lompat-lompat Jadi Ada yang Suasanya jadi Rusu ya Terus Nah selama mereka Kesurupan itu Aku Lihat juga tuh Lalu lalang banyak Makhluk Ada yang Ngerangkak di atas Aku kan di koridor Waktu itu Nah sampai Pembina asrama aku Ustazah itu Ngamanin aku ke asrama Yang lain lagi Karena katanya Kita harus ngamanin Orang-orang yang belum kesurupan Oh gitu Ya Allah Terus aku ceritain tuh Ke Ustazah aku Aku bilang gara-gara ini 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 Ya udah abis itu tuh Sumur itu Dibersihin Dibersihin Kita kerja bakti Terus Ditutup gak Atau masih ada Sampai sekarang Masih ada Sampai sekarang tuh Sembuhnya gimana tuh Orang 150 Lebih kesurupan Ya disembuhin satu-satu Tapi waktu itu Sampai tengah malam Manggil siapa Ustaz-ustaz disitu juga Dengan doa-doa mungkin ya Dengerinnya ini juga ya Seremnya Panggil mah boleh dipantok Saya ngeliat sosok Kayaknya berjubah putih Yang ikut Ada nenek-nenek juga Yang ikut Iya bener Agak soalnya tuh Diikutin dua leluhur aku Dari mama Itu dari mama saya Ibu-ibu yang saya liat Kayak dia menangis gitu Kayak dia saat ini lagi menangis Terlihat saya Ibu-ibu itu Habis itu ada kuda putih Jadi ada kuda putih Nenek-nenek Sama kakek-kakek Yang juga putih Itu terlihat Iya Kalau itu Sebenarnya Dulu tuh Aku diikutin sama Nenek aku Terus Semenjak aku kesini Karena mungkin Jauh Iya Pindah pulau Jadi kayak Ngasih aku Kealamanan ekstra gitu Jadi yang satu Ngikut lagi Biasanya kecil juga Saya liat Yang ngikut Yang ngikut Yang ngikut Yang ngikut Yang ngikut ketahui Kakek sama nenek Yang anak kecil Baru denger Dari panglima sekarang Ini makhluknya Sudah ditarik panglima Kita bisa komunikasi Dengan makhluk Yang bisa kamu Tanya-tanya Tentang kasus Kue-ibu yang kamu alamin Yuk Pegang perut deh Assalamualaikum Kamu suka sakit perut gak? Kamu suka sakit perut? Iya 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 bener Suka sakit perut Sampai kayak Mau Kaya ketusuk gitu Gitu Aku tuh Aku anggapnya aku emah Karena secara medis Berapa tahun yang lalu Aku diponis emah akut Gitu Tapi Gak tau juga sih Kalau Anggla pantau Makhlum-makhlum itu Mendampingi ya Apa ada yang kiriman Aku takutkan dia Ada kena serangan Iya pernah aku juga Sempat dapat Kayak semacam Suka panas gak? Panas gitu Waktu pas SMP Aku dapat teluh SMP Masa kecil aku Ada Orang tuh suka sama aku Terus aku tolak Terus dia bilang Kamu jangan macam-macam ya Sama orang Ini bukan jauh Ini bukan suku dia Assalamualaikum Perutnya kenapa? Perut gembung Perut agak besar dari biasanya ini Iya 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 Tuh Membesar ya Kamu kalau lagi kumat membesar? Iya sininya Yang disini Lalu makin gede Makin gede tuh Ini kayaknya buatan ini Kalau aku lihat Buatan Bukan sakit Kamu kan menjurgai Tadinya Lambung ya Panas Kayak rasa Terus disusuk Berarti Bularanya bisa Sesak Ada unsur Medisnya berarti Coba kita telisik lagi Kamu siapa? Kamu siapa? Siapa yang merintah kamu? Bisa gak bicara? Siapa kamu? Gue diam aja nih Gak mau ngaku Pekan leher Kenapa lehernya? Gak tau Pita suara Kamu pernah gangguan? Tengguruk enggak ya Lama tak berjumpa Lama tak berjumpa Tanya aja Kamu siapa? Kamu siapa? Mau bangun? Mau duduk di bawah? Kamu masih ada Orang dua masih ada Dua-duanya? Dua-duanya Mau duduk di bawah? Tapi sehat Eh 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 Kadang sakit Duduk Yang bapak apa yang ibu? Mama Mau duduk di bawah? Iya 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 Turun-turun Astaghfirullahaladzim Masuknya berubah ini Kayak melata gitu ya Kayak melata gitu ya Assalamualaikum Bisa kita berkomunikasi? Allah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Apakah rebah? Iya Baji-baji Baji Baji Bahasa itu Makassar ya? Iya Opi? Opi? Iya Itu panggilan kamu? Iya Ya Allah Iya kok tau? Iya saya di keluarga di Makassar itu dipanggil Opi Ya Allah Nama aslinya kan Novi Tapi disana kan agak susah bilang V ya Jadi Kalau aku tau dari manajernya pak Nama kamu Jovita Panggilannya Jo Aku gak pernah tau kamu dipanggil Opi Iya Berarti ini dari Makassar ya? Tenggorokan Kalau Makassar Kian Bambang Iya Apa nih kanak? Apa nih kanak? Kian Bambang Bambang Dian Dung Hitam Rambutmu berubah yang dulu hitam katanya Kamu cat ya? Iya betul Mungkin kamu ikutin tren kali gitu kan? Masih baru sih Baru ya? Iya Jadi pirang Kenapa memangnya ada yang salah dengan rambutnya? Tak ada yang salah dengan diri Tapi tetap bangkan sayang orang tua Hubungan dengan orang tua baik? Sebenarnya Orang baik sih Karena Gini Dari Kamu dari kecil? Aku dari kecil tuh Dirawat sama orang tua angkat Itu tuh jatuhnya Tante sama om aku Dia Dia Sampai sekolah Iya Kamu tak bersama Ibu Rahim Ibu kandung Iya Waktu kamu sekolah Waktu kamu sekolah udah ikut tantemu itu? Dari bayi Oh dari bayi Oh dari bayi Kenapa kok kamu ikut Tante? Karena masalah ekonomi orang tua kandung Jadi Saya dititipkan di Sulawesi Barat sama kakaknya Mama kandung aku Itulah yang kau lihat wanita Wanita menangis Menangis Oh Siapa beliau yang menangis itu? Apakah ibu kandungnya? Buang batin Iya Dia menangkan Kenapa kamu saat ini Mudah terlihat oleh ibu Rahim Tetap sayangilah Tetap sayang Bagaimanapun Ia Ibu Dari Rahim Tapi komunikasi lewat online? Telepon masih kan? Iya Masih kontekan baik Terakhir juga kemarin Teleponan bertiga sama mama angkat Sampai Apapun Kamu Tetap Menyayang Karena Ibu Bukan Dan Perintahku Tapi Dan Perintah Tuhan Dan Tuhanku Mereka Sangatlah Keramat Untukmu Perintah Perintah untuk menyayangi ibu kandung itu Memang perintah Allah Jadi Bagaimanapun Kamu tetap harus sayang Mama-mamah kamu Tetap harus sayang Gitu ya Setinggi apapun Setinggi apapun kau Jika Melalaikan mereka Dengan sekejap Tuhan Akan Mengambil Kembali Menjadikannya Seperti Dulu Semua Segala Popularitas Kesuksesan Kamu Itu Semua Juga Atas Doa Orang Tua Tanpa Disadari Aku Tau Itu Karena Memang Memakan Dungaku Itu Sangat Support Aku Apalagi Belum Support Maafkan Aku Jika Aku Membuka Semua Ini Gak apa-apa Karena Aku Menyayang Ini Maaf Dengan siapa Ini Gak Siapa Aku Tak Ingin Kau Lalai Iya Ini Ini Sebenarnya Anda Sebenarnya Siapa Ingin Kau Melihat Kau Terlena Jangan Sampai Terlena Kakek Apa Nenek Ini Wujudnya Harimau Oke Sosoknya Harimau Tapi Dari Leluhurnya Ya Oh Iya Dari Leluhurnya Kamu Kau Manggil Kakek Apa Kakek 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 Namanya Siapa Dari Makasa Bapak Tua Coba Kau Panggil Yang Kamu Kenal Tapi Tadi Dia Pakai Bahasa Makasar Jadi Pasti Dari Bapak Boleh Tahu Namanya Kek Kenapa Kakek Lihat perjuangan Jupiter Ya Bapak Tak ada Dia Menasehat Dari Sekaling Hanya Menasehat Bagaimana Kau Bisa Bersinat Di Dunia Ini Tapi Tak ada Dia Menasehat Bagaimana Kau Mempun Pintu Surga Itu Ya Bener Situ Ya 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 Pintu Surga Itu Kau Harus Mempunyai Kunci Dan Kunci Itu Adalah Orang Tua Obrol Kandung Boleh Tahu Kakek Namanya Siapa A Jangan Nulis A G Ada huruf A dan ada huruf G Nama Nama Kakekmu Siapa Bukan Nato Ini dari Jalur Ayah Tok Ibunya Insyaallah Kakek Siapkan Dini Untuk Lebih Kuat Lagi Menghadapi Dunia Yang Penceng Penghianatan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Allah Dari Lagu Kayaknya Ini kita Awal Kita lanjut Berkomunikasi Dengan Makhluk Di tubuh Kak Izmi Yuk Kita Masa Oke Makasih Sini Jovita Sini Dekat Sini Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Waalaikumsalam 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 Jovita Sari Jovita Sari Aku baru tau juga Nama Ada Sari Sini Sini Masuk 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 Opi Kau dipanggil Opi Ina Amin Awang Ibutuh Situasi Suasana Susah Dulu Aku Bersamamu Oh Jadi Apa ini Nenek yang Dilihat Panglima Yang Dampingi Jovita Ini Nenek yang Menawang Apa artinya Opi Artinya Dia yang ikut Oke Bersamamu 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 Jaga dirimu Kau diuji Permisi Dulu Permisi Opi Hatimu Pikiranmu Teruji Oleh keadaan Kehidupan Dengan kehidupan itu Kau Bisa Terbawa Ke keadaan ini Karena Punya Cara Tuhan Dalam Membentuk Suatu Manusia Betul Kalau Mungkin Kau Dalam Besar Dalam Ketia Orang Tuamu Belum Tentu Kau Setanggung Ini Boleh Kau Beragak Kecil Tapi Belum Tentu Jiwamu Sekecil Ragamu Iya Mental Dia kuat Sudah teruji Walaupun Badannya Kecil Banyak Peristiwa Opi Tau Peristiwa Opi Berasa Bahwa Aku Ini bukan Anak Yang diharapkan Tidak Boleh Berkata Begitu Sampai Aku Tak Tau Bagaimana Orang Tua Kandungku Dalam Aku Besar Karena Membesarkan Orang Tua Angkat Karena Banyak Sekali Contoh Mungkin Tau Kita Ini Sama Kau Pasti Tau Makasar Sulawesi Pun Kau Punya Darah Oh Ya Ada Itu Sama Karena Begini Labimu Saja Tidak Muli Dirawat Oleh Ibu Kandung Sendiri Dia Punya Ibu Susu Lama Tetapi Tetap Kenapa Keadaan Itu Membuat Harus Terpisah Bukan Berarti Tak Bertanggung Jawab Daripada Nanti Dekat Tapi Kau Tersisa Lebih Baik Kau Dilindungi Uli Yang Melindungimu Bahkan Nabi Saja Tepunya Orang Tua Dalam Perjalanan Hidupnya Maka Kau Pun Harus Merasa Kuat Jangan Pernah Menyalahkan Siapapun Dalam Keadaan Sulit Ya Kecil Memang Badan Tau Kau Itu Besar Dalam Kegihan Besar Masa Depanmu Sudah Ada Di Hadapan Jangan Hapus Itu Oleh Kedipan Matamu Yang Silau Akan Dunia Saja Pertama Kalau Kau Ingin Melangkah Ke Suatu Cahaya Yang Besar Hilangkan Dulu Kegelapan Di Dalam Diri Seperti Yang Kau Dengarkan Dalam Perkataan Makhluk Itu Di Sebuah Pondok Itu Yang Kau Dengar Kenapa Dibilang Mereka Harus Menjaga Kebersihan Karena Tuhan Mereka Memerintahkan Kalau Kau Ingin Menghadapku Maka Bersucilah Rezeki Adalah Bagian Dari Allah Kalau Kita Tak Bersuci Kita Tak Bersih Kita Tak Sempurna Untuk Mendapatkan Rezeki Itu Ini Pelajaran Berharga OP Tahu Tidak Boleh OP Punya Rasa Marah Di Dalam Diri Tidak Boleh Punya Rasa Sombong Dalam Diri Ketika Berjalan Untuk Suatu Keberhasilan Diiringi Oleh Kemarahan Maka Kemarahan Yang akan Menghancurkan Ketika Kau Berhasil Menjadi Seseorang Yang Pemarah Ketika Kau Berjalan Dengan Kesombongan Maka Perilah Kumu Cenderung Dengan Inilah Aku Maka Akulah Yang Akan Menghancurkan Aku Bila Kau Dengan Kelijikan Maka Kelijikan Pula Yang Akan Menghancurkan Lihatlah Sekitar Sesuatu Terjadi Kepada Mereka Itu Yang Terlintas Sebaiknya Tetapi Ketika Sudah Benar Difitnah Seberapapun Kekuatan Menghantam Orang Yang Jujur Maka Ibarat Bukan Kita Lagi Yang Melawat Tetapi Para Malaikat Allah Yang Akan Memutar Balik Serangan Itu Kembali Kepada Si Fintnah Itu Yang Terjadi Waktu Di Pesantran Ini Pelajaran Hidup Terus Yang Wisikin Dia Siapa Sebenarnya Kenapa Kau Dibersihkan Dari Sesuatu Yang Kotor Supaya Kau Ingat Bahwa Hidup Itu Kalau Kita Tidak Bisa Menjaga Kebersihan Jiwa Dan Raga Maka Itu Akan Berbahaya Bagi Kita Pertama Ketika Bersih Itu Bukan Sekedar Membuang Sampah Pada Tempatnya Tetapi Menempatkan Rasa Pada Tempatnya Menempatkan Rasa Pada Tempatnya Rasa Apa Yang Berbahaya Yang Tidak Boleh Keluar Dari Ragamu Rasa Apa Amarah Bisa Termasuk Itu Rasa Bermacam Macam Penci Dendam Seperti itu Dendam Juga Rasa Itu rasa Negatif Banyak Rasa Rasa Ingin Memiliki Hak Orang Lain Rasa Tidak Mau Diberitahu Tentang Kebaikan Itu Pelajaran Ketika Dinasihati Saudaramu Tentang Kebaikan Dengarlah Dan Jalankan Iya Betul Karena Hidup Ini Itu Harus Bisa Mendengar Suatu Perintah Kebaikan Bukan Mendengar Sebuah Omongan Omongan Belum Tentu Benar Tetapi Perintah Kebaikan Itu Sudah Pasti Membawa Kita Keselamatan Karena Nabi Saja Menjalani Hidup Itu Sesuai Dengan Perintah Bukan Hanya Sekedar Omongan Ayat Ayat Itu Adalah Perintah Tuntunan Kita Untuk Menjalani Hidup Maka Terjadilah Kekacauan Pada saat itu Untuk apa Untuk Berjermin Diri Karena Di sana Adalah Tempat Beribadah Tempat Mencari Ilmu 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 Itu Bukan Sekedar Membaca Dan Menulis Ilmu Itu Adalah Suatu Yang Harus Dilakukan Ilmu Itu Adalah Tata Cara Kita Untuk Melakukan Banyak Ayat Tentang Kebersihan Di dalam Al-Quran Kenapa Diabaikan Itulah Yang terjadi Ketika Manusia Diingatkan Tentang Kebenaran Dia Mengelak Itulah Yang Membuat Dia Celaka Maka Itu Opib Harus Jadi Ilmu Untuk Opib Dari Masa Lalu Itu Terjadi Supaya Saat Ini Opib Bisa Memegang Tegu Simpan Dan Amalkan Tentang Suatu Kebenaran Opib Itu Orang Pintas Tak Bodoh Dia Besar Pemberian Tuhan Terhadap Dirimu Pandai Kau membaca Ayat-Ayat Kitab Suci Al-Quran Bagus Bacaan Bahkan Menyanyi Pun Bagus Kau dengar Itu Suatu Anung Kera Besanku Adalah Kalau Kau Ingin Berhasil Di Dunia Ini Dan Di Akhirat Nanti Jangan Ada Kebencian Terhadap Orang Tua Seburuk Apapun Bapakmu Dan Ibu Jangan Salahkan Sikap Ibumu Kenapa Itu Sebagai Contoh Bagi Ibumu Menunjukkan Sikap Seorang Istri Yang Baik Yang Taat Pada Suaminya Seburuk Apapun Dia Adalah Suamiku Masya Allah Ingat Bapak Kayak Gitu Dekat Lagi Dekat Kalau Ingat Ibumu Bukan Orang Yang Baik Dia Sudah Pergi Meninggalkan Bapak Dia Tak Lakukan Itu Karena Yakin Suatu Ketika Bapak Mua Akan Sadar Akan Terlaku Aku Tahu Kau Sangat Tidak Menyukai Itu Dan Kesabaran Ibumu Pun Itu Adalah Bekal Mudi Dunia Ini Karena Bekal Hidup Hanya Ada Dua Sahabat Sahabat Dan Salat Kalau Dua Itu Tak Ada Dalam Diri Manusia Tak Akan Bisa Menjalani Hidup Ini Berada Dalam Kebaikan Tahu Tuh 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 Maksud Mereka Untuk Membenci Mulan Tuh 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 Allah Ini Adalah Hari 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 Jumat Semoga Pertemuan Kita Ini Dirahmati Allah Membawa Berkat Untuk Kita Semua Opie ingat pesan Mbak Tua Mbak Tua yang tadi Dan pesan Mbak Tua Ini Mbak Tua Namanya siapa Mbak? Boleh tahu Mbak? Mbak Tua Kalau Mbak anggapkan Satu lagi Mbak G Mbak G? Kalau ini siapa namanya? Mbak G Oh ini kakek Mbak G Tahu Mbak G ini dari jalur siapa? Ayah atau ibunya? Aku Mewakili keluarga Yari bapakmu Memohonkan maaf Karena memang dia sejak dulu Suri duduk diberitahu Hidup semaunya Tidak mahu diperintah Padahal Tahu sendiri keluar Memang kesalahan kami Tidak senang dengan bapakmu Anaknya di bawah Dijauhi Maafkan Cik Maafkan 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 Ya Alhamdulillah Jovita sudah dibersihkan dan sekaligus sudah didoakan panglima Untuk supaya auranya lebih terbuka lagi Sekarang lanjut dengan mandi air doa Ya Alhamdulillah Jovita tadi sudah mendapatkan nasihat dari leluhurnya Kemudian sudah dibersihkan panglima sekaligus dibuka auranya Supaya karirnya ke depan makin cemerlang, makin bersinar Nah kalau Jovita, apa kesan-kesannya sebelum dan sesudah ketemu mata langit? Yang paling tertarik tadi diantara mediumisasi yang membuat hati kamu itu benar-benar terkesan Karena dari awal saya sudah melihat pada saat kepergian kamu kemari Saya pantau itu ada sesuatu yang saya rasain itu ada sesuatu kesedihan Tapi di dalamnya juga banyak perjuangan yang hebat Makanya ternyata terungkap setelah mediumisasi Sesuatu yang sebenarnya dari awal pun enggak saya ungkap Karena saya mau melihat juga kebenarannya Coba biar cerita gimana Jovita Rasanya sih sekarang lebih lega Lebih tenang Ya lebih tenang karena mungkin mereka sendiri ada lihat ya Kalau aku suka memendam perasaan sendiri Mulai ke bawah lagi Alhamdulillah tapi sekarang sudah lepas ya Apa yang selama ini dipendam ditutup-tutupin Serapet-rapetnya ternyata justru itulah yang mungkin akan menjadi penghalang Maka itu sudah dibersihkan tadi Menurut Jovita ada rekayasa enggak? Di dalam pengobatan kita Enggak ada sama sekali kita Tadi juga enggak briefing juga Dan tidak ada di Google Cerita itu enggak ada di Google Iya enggak ada Enggak ada cerita Jovita itu di Google Belum pernah Belum aja Tentang aku dipanggil OP di Makassar enggak ada yang tahu tuh sebenarnya disini Ini tahu gue Jo panggilannya Tapi di Mata Langit ketahuan ya Terus tadi pertanyaan Pak Dari mediomisasi tadi mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan sih aku juga bingung Semuanya berkesan? Iya soalnya yang pertama Itu aku kaget kok bisa tahu Itu yang pertama Dan bahasa Makassar lagi Yang kedua? Yang kedua masalahnya Iya apa ya Relate Yang duluannya relate Tapi yang paling kayak bikin aku Tersentuh Iya tersentuh itu Yang kedua Mbak Ji sama Mbak Ji itu ya Apa yang disampaikan langsung kamu bisa Hati kamu Tersentuh Tersentuh itu Ya karena diingetin anak-anak Terus Apa tentang sikap aku Mengikapi orangtuaku Ya gitu lah Gak mau nangis Mungkin dengan adanya kamu nanti belajar untuk lebih ikhlas Terhadap apa yang semua kamu alami dalam hidup kamu Itu membuka pintu-pintu rejeki Amin Seolah Ya Allah Pintu cahaya dari Allah SWT untuk kesuksesan karir kamu Jangan menyimpan suatu kebencian atau lagi dendam terhadap apalagi nih orang tua kita sendiri Karena nanti takutnya membuat perjalanan karir kamu bisa mandat Seteralang ya Tapi kalau kamu ikhlas Kamu berbalas dengan sesuatu kebaikan yang kamu lakukan Dan membuat untuk mereka Itu kamu merasa nanti bisa membuka pintu-pintu cahaya Kesuksesan untuk karir kamu Amin Amin Mudah-mudahan ya Setelah ini kamu karirnya makin cemerlang Dan Amin Kalau sudah sukses jangan lupa mata langit ya Apa yang lagi yang membuat kamu tersentuh dan terkesima dengan perjalanan mediumisasi Setelah kamu dapat nasihat untuk orang tua bisa mengetahui nama kamu apalagi Yang membuat kamu tuh Tentang anak-anak Tentang kok bisa tahu Iya tentang kaya Ini apa Adalah kayak sentiran Kepinian tentang rumah tanggarku Tentang Makanya tadi waktu pas yang Bajanya yang kedua itu Tadi aku langsung bilang kayak Iya aku ngerti Disitu aku langsung ngerti Tentang Dia ngasih kode gitu Tentang apa Masalah Yang sebenarnya terjadi Aku tuh sebenarnya gak mau membela diri ya disini ya Karena setiap permasalahan rumah tangga itu pasti Ada kesalahan dari dua belah pihak Aku juga pasti ada kekurangan Itu cuma melihat Apakah Baiknya dilanjutin Atau enggak Ya karena aku liatnya udah Enggak Dilanjutin Makanya Menurut kamu lebih baik berpisah gitu ya Karena sebelum Aku memutuskan ini juga Sebelumnya Kita udah Ngasih kesempatan Kayak kita pisah Terus aku ngasih Kesempatan untuk kerujuk lagi Itu udah berulang kali Sampai Aku ada di titik ini Mungkin dia ngambil keputusan untuk pisah Pada-ada pisah itu setelah berapa kali Putus nyambung Iya betul Sampai Itu juga yang bikin Mama aku tuh sampai nangis Pernah mama Mama kandung aku Sampai bilang Kamu bukan anak aku lagi Kamu sampai kembali Sampai orang itu Kamu bukan anak aku lagi Tapi dengan bodohnya Aku balik lagi sama dia Makanya 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 aku tuh disitu Pasti Sakit hati banget Tapi akhirnya Yang terjadi Setelah itu Kamu berpisah lagi Iya berpisah Dan aku udah janji Berarti udah dua kali ya Berpisah sekali Dapernah rujuk Ini kayaknya udah keempat Atau keempat Atau keempat Lebih dari dua kali Karena saking Makanya Ini ya tadi yang aku gak cerita Sebenarnya aku tuh Berhijalah dari Makassar Ke Surabaya itu Dengan alasan Orang tua aku tuh Terutama Terutama mama kandungnya Mulai menganggap Kalau Mantan suami aku tuh Mengguna-guna aku Makanya aku disuruh Pindah pulau Karena katanya Kalau misalnya Sampai beneran Sihirnya hilang Iya makanya Diharapnya kayak gitu Iya Nah ini yang benernya nih Edukasi Tolong sampaikan Yang sebenarnya bagaimana Apakah guna-guna itu Bisa lepas Dengan sendirinya Ketika orang yang bersangkutan Itu pindah Atau nyeberang laut Ya Kalau ada Persepsi yang mengatakan Bahwasannya sihir itu Akan hilang pindah Berpindah pulau Itu bisa hilang Itu tidak Apalagi sihir itu sudah Melekat di dalam Daging dan darah kita Dia akan mengikuti Kemana pun Ke ujung dunia kita pergi pun Ya itu penyakit Masih tetap ada di badan kita Solusinya adalah Diobatin dibersihkan Kitanya juga banyak Ibadah dekatkan diri Sama yang mengkuasa Terbanyak berjikir Untuk meluncurkan Semua energi dan sihir itu Jadi kalau Kita ada penyakit nih Disini ada penyakit Tapi kita berharap Karena kita pindah Dengan sendirinya Akan sehat Itu ya Tidak Itu salah Yang benar Kita harus diobatin Seperti tadi Saya terapi Yopi Saya bersihin Pandia doa Minum baik doa Itu baru Insya Allah Bersih Dan kebuka lagi Semua hal yang baik-baik Akan berdatangan Amin Amin Ya Allah Berarti sekarang sudah bersih Ya opi Insya Allah Auranya sudah terbuka Yang penting Kamu jangan sedih sedih lagi Jangan menyimpan dendam Jangan menyimpan kebencian Harus ikhlas Karena apabila kita Menyimpan Sesuatu dendam Sakit hati Dan kecewa Apa? Rejeki itu Tidak akan mau datang Ke orang-orang yang Menyimpan suatu Rasa dendam Betul Karena Setelah tidak langsung Kita memasukkan iblis Ke dalam hati kita Karena perilaku iblis Itu adalah perilaku dendam Iblis itu menendam Iblis itu menendam Jadi jangan masukkan Perilaku iblis Di dalam hati kita Biarkan orang Mau Enggak menghargai kita Mencanti kita Menghina kita Membuang kita Enggak menganggap kita Atau apapun yang jelek-jelek Yang diperbuat kepada kita Tapi kita tetap balas Dengan kebaikan Tetap putihkan hati kita Agar apa? Agar kita mendapat cahaya Kebaikan Dan pintu-pintu rejeki Masuk kepada kita Tapi kalau kita menyimpan Di hati kita Di sela-sela dinding Hati kita menyimpan Ketidak puasan Ketidak ikhlasan Apalagi rasa dendam Itu na'u jubillah binjari Nanti yang ditakutkan Karir kita bisa mandat Rejeki kita bisa jauh Apa yang kita inginkan Enggak datang Sesuai-sesuai harapan kita Jangan sampai Belajarlah untuk memutihkan hati Pendalikan perasaan Dan ikhlas Serta sabah dan sholat Dalam menjalani kehidupan kita Itu aja Tadi sudah sekaligus Menyampaikan kesimpulan Dan hikmah Dari perjalanan Jovita Semua yang kami sajikan Di sini adalah Sebuah kisah nyata Tanpa rekayasa Semoga tayangan ini Bermanfaat Dan saya ucapkan Terima kasih Atau semua dukungan Dan doa Dari Sokot Mata Langit Dan netizen yang sudah subscribe Like, komen yang positif Dan share Jangan lupa untuk terus share Channel ini Keteman, sahabat, dan keluarga Agar kita selalu bisa Berbagi kebaikan Karena saya Ratelisi Saya Panglima Langit Kami akan terus melacak Dan menelisi jejak mistik Serta mengungkap Yang tak terungkap Lewat Mata Langit Terima kasih Terima kasih